Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 10, mata kuliah pengantar kecerdasan buatan dari program studi teknik informatika Fakultas Teknologi Industri Universitas Atmajaya Yogyakarta. Kami akan menjelaskan tentang vending mesin. Anggota kelompok kami adalah Alianur Hanifah, Setohir Lambang, Yohanes Elang Samudera, dan saya Marcelino Adimas. Secara pengembangan vending mesin Vending mesin adalah sebuah mesin yang menggunakan AI dengan fungsi menjual sebuah produk makanan dalam kemasan, rokok, minuman botol, atau kaleng. Konsep mesin ini berdasarkan pada pemikiran ahli matematika Mesir bernama Alexandria pada abad pertama. Mesin ini pertama kali difungsikan sebagai alat untuk membagikan air suci kepada warga Mesir dengan memberikan sebuah pemberat berupa logam yang terhubung pada tuas untuk membuka katup dan mengalirkan air dari dalam mesin lalu berhenti ketika koin terjatuh. Perkembangan pada abad ke-18, mesin sejenis ini diperkenalkan lagi pertama kali oleh seorang ilmuwan Inggris dengan tujuan membagikan amplop, brosur, dan kartu pos. Pada abad ke-20, mesin sejenis ini sudah lebih maju dan banyak perkembangan. Hampir di setiap negara memiliki pengembangan tersendiri terkait teknologi mesin ini. Di bandara, terminal, supermarket, hampir tersedia mesin ini dengan varian yang berbeda. Misal, menjual air mineral, makanan ringan, dan lain-lain. Cara kerja mesinnya pun sudah lebih canggih di mana menggunakan koin sebagai alat pembayarannya. Selain itu, mesin juga tidak memerlukan operator dan tempat yang luas, hanya saja membutuhkan maintenance saat melakukan pengisian stok barang. PES pada vending machine, yaitu yang pertama ada performance measure. Itu biaya overheadnya rendah, mesin penjual otomatisnya mudah dikelola, hanya butuh staff berjaga di lokasi tersebut, dan memudahkan pelanggan dalam bertransaksi. Yang kedua, terdapat environment. Vending machine ini dapat kita temui dalam pusat perbelanjaan, hotel, rumah sakit, bandara, stasiun, pelabuhan, destinasi wisata, dan sekolah atau kampus. Terdapat aktuator, yaitu ATM Mega 8535, merupakan microcontroller yang prinsipnya dapat digunakan untuk mengolah data per bit, ataupun 8 bit secara bersamaan. Program pada microcontroller dijalankan bertahap, jadi pada program itu sendiri terdapat beberapa set instruksi, dan tiap instruksi itu dijalankan secara bertahap atau berurutan. Dan yang kedua, terdapat red, green, blue, atau yang disebut juga RGB, yaitu warna dasar yang dapat digunakan dalam menjalankan warna lain sesuai dengan komposisi tertentu. Dasar dari pengolahan warna yang diolah oleh sensor ini adalah pengolahan warna RGB pada posisi tertentu. Terdapat mesin penjual soft drink otomatis berbasis ATM Mega 8535 dan dari setiap warna tersebut memiliki nilai RGB-nya masing-masing. Pada mesin ini, warna dalam mata uang Indonesia. Lalu ada sensor, yaitu sensor cahaya untuk mengukur ukuran koin. Dan yang kedua, sepasang plat elektromagnet untuk mendeteksi jenis logam untuk disortir berdasarkan nominal tersebut. Dan yang ketiga, terdapat TCS 3200, yaitu sensor untuk mendeteksi warna. Sensor ini digunakan untuk menentukan besaran mata nilai uang. Dan yang terakhir, sensor cahaya, infra merah untuk sistem pengeluaran barang sehingga meminimalisir kemungkinan barang gagal yang keluar. Dan selanjutnya, ada arsitektur vending machine. Nah, disini terdapat microcontroller, yaitu sebagai komputer yang mengolah semua perangkat yang ada di vending machine dengan baik. Yang kedua, bottle dispenser, yaitu menampung dan mengeluarkan produk. Yang ketiga, ada power soker. Yang keempat, LCD, yaitu menampilkan keterangan produk yang disediakan pada vending machine. Yang kelima, refrigerator, peningin produk. Dan yang terakhir, tempat memasukkan dan menyimpan uang. Selanjutnya, cara kerja vending machine. Vending machine menggunakan sensor cahaya untuk mengukur ukuran koin dan elektromagnet untuk mendeteksi jenis logam untuk menentukan jenis koin itu. Di dalam vending machine juga terdapat komputer berukuran mini yang berfungsi sebagai otak mesin. Apabila uangnya benar, uang tersebut akan masuk ke bagian sortir, di mana uang tersebut akan disorter dan ditempatkan di kolom kanan berdasarkan ukurannya. Jika produk sudah dipilih, komputer tersebut memperintahkan satu dari 32 alat motorik seukuran kotak korek api untuk memutar kumparan spiral 360 derajat. Sehingga produk di sisi depan mesin akan jatuh ke dalam ruang pelepas. Terdapat benang halus lampu laser di bagian bawah alat vending machine. Jadi komputer akan memberi tahu motor untuk berputar 360 derajat lagi. Sampai ada sesuatu yang melewati balok dan minuman dikirim. Selanjutnya, jenis lingkungan agent pada vending machine. Yang pertama, Partially. Karena vending machine belum tahu kita akan memilih minuman apa. Yang kedua, Multi-agent. Vending machine mempunyai otak dan dibantu dengan alat pendeteksi uang dan penjatuhan minuman. Yang ketiga, episodic. Pemilihan minuman pertama tidak mempengaruhi pemilihan minuman. Yang keempat, deterministik. Penayangan harga minuman, harganya pasti sesuai yang ditayangkan berdasarkan informasi pada vending machine. Jenis agen vending machine. Vending machine merupakan kecerdasan buatan di mana pekerjaan dari vending machine berjalan secara otomatis. Vending machine termasuk salah satu agen dalam kecerdasan buatan karena dia berjalan secara otomatis sesuai dengan perintah yang dia jalankan. Di dalam agen sendiri terdapat lima jenis agen yaitu ada reflex agent, model-based agent, lalu goal-based agent, dan utility-based agent, serta learning agent. Tipe agen pada vending machine sendiri adalah goal-based agent di mana sebuah agen yang mendasarkan setiap tindakannya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Vending machine termasuk dalam agen ini karena vending machine memiliki tujuan di mana dia akan mengeluarkan suatu barang sesuai aksi yang dilakukan terhadapnya atau jadi vending machine ini akan mengeluarkan produk atau barang sesuai dengan yang diinginkan oleh pembeli. Dia melakukan aksi sesuai apa yang dilakukan lingkungan terhadapnya. Dalam vending machine, jika ada suatu kondisi perintah, maka vending machine akan melihat aksi apa yang akan datang dan harus dilakukannya. Sekian presentasi dari kami kelompok 10 dan terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati.